Ya seperti namanya, jajanan pasar memang hanya ditemui di pasar-pasar tradisional ya bray. Misalnya, kelepon ini sob. Nah, buat yang suka kelepon, Brodice punya resepnya nih. Bentuknya memang sederhana, tapi kelepon gak sembarang dibuat lho. Yap, warna hijau dari kelepon ini diambil dari sari daun pandan. Daun pandan ini punya banyak manfaat. Buat yang lagi lemas staminanya, juga penamban hapsumakan. Gak itu aja, obat rematik lemas syarat, serta obat penenang buat yang lagi galau. Yuk, kita mulai raci keleponnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan, tepung ketan, garam, air pandan, gula merah, dan kelapa parut. Pertama, masukkan tepung ketan dan masukkan air pandannya perlahan. Aduk. Sekarang, tinggal bentuk bulat-bulat ya. Tekan seperti ini, baru isi dengan gula merah. Kalau udah, panaskan airnya sampai mendidih. Sekarang, tinggal cemplungin deh si bola-bola hijau ini. Kurang. Udah, si Ansa aja yang kasih ya, Bray. Bingung gak? Sekarang saya lagi ada di mana? Ada mixer, ada tepung, ada telur juga, Sobat Bronis. Nah, sekarang saya lagi ada barang sama Diana. Dan kita akan bikin bolu popos. Cep ala Hans. Yang bener ya, Sob. Jangan sampai gak jadi. Yap, tinggal masukin bahan-bahannya. Terus, masukkan ke dalam cetakan ya. Isinya jangan penuh-penuh. Supaya nanti kuenya gak terlalu mekar. Warna pink, hijau, dan putih. Siap semua. Lanjut kukus. Cukup 10 menit aja ya. Dan, angkat. Wiss, cantik ya bolu kukusnya. Mau dong Hans. Nih, Sobat Bronis. Udah jadi bolu kukus buatan saya. Kalau kata Diana, orang yang bikin bolu, terus dia mekarnya gede, hokinya gede. Hokinya bagus. Itu memang dari kecil. Kayak saya ganteng dari dari kecil.